Hei yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel youtube kita, siapa kita? Halo, selamat siang Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Nama aku Emilian Nurhanifah, biasanya temen aku manggil aku Emil Kalau boleh tahu nih, mohon maaf, kami tanya agak personal ya Kalau boleh tahu agamanya apa ya? Kebetulan saya Islam Bagaimana perasaan Mbak Emil menuntut ilmu di Universitas Sanatadharma Yang notabene kan yayasan katolik atau bisa dibilang yesuit gitu lah Nah perasaannya Mbak Emil tuh gimana? Kalau aku pribadi, aku merasa biasa aja Karena disini tuh walaupun muslim itu menjadi seorang yang minoritas Tapi temen-temen tuh memperlakukan aku ya sama aja Kayak gak membeda-bedakan ketika aku tuh muslim atau aku katolik atau aku beragama apa Sama aja kayak pas aku SMA juga aku punya temen banyak yang katolik Dan mereka juga gak membeda-bedakan kayak gitu Jadi aku biasa aja kalau disini gitu Gimana nih pendapat Mbak Emil tentang temen-temen disini Dan mungkin dosen dan karyawan yang mengetahui kayak misalnya Mau sholat, jam sholat gitu Mbak Emil izin atau gimana Apakah mereka juga bertoleransi atau Atau Mbak Emil pernah mengalami sesuatu yang kurang mengenakan Bisa boleh cerita-cerita dikit Jujur aja ya Kebetulan selama aku dari semester 1 sampai aku semester 5 ini Temen-temen tuh gak ada yang melarang aku untuk sholat atau gimana Dan di sanata dharma ini juga disediakan untuk kita sholat Walaupun kalau menurut aku tempatnya juga gak begitu luas Tapi at least kita adalah tempat untuk beribadah kayak gitu Sejauh ini temen-temen dan para dosen Dan karyawan-karyawan yang lain juga Enggak mendiskriminasi aku dari temen-temen yang muslim lainnya gitu Sekarang pertama-tama mohon perkenalan diri ya Namanya siapa dari Prodi apa? Halo nama saya Silo dari Prodi PBI Angkatan 15 Pertama-tama kita mau bertanya ya Hal-hal yang agak personal nih Kalo boleh tau agamanya apa ya? Agamanya Hindu Jadi kak Silo ini Hindu Gimana sih perasaannya menuntut ilmu di universitas yang notabene Dari yayasan katolik Dan peraturannya itu ikut Yesuit Gimana perasaannya selama ini? Selama ini perasaannya enjoy-enjoy aja ya Karena disini juga temenannya sama berbagai macam agama Aku disini juga punya temen berbagai macam agama Jadi gak ngerasa terdiskriminasi Punya temen kayak gitu Ngerasa happy aja sih kuliah disini Dosen-dosennya juga gak beda-bedain kayak gitu Kalo sikap atau reaksi temen-temen yang beda agama Ketika tau atau ngeliat Kak Silo ini merayakan hari besar agamanya itu gimana sih? Reaksinya mereka malah memberi ucapan selamat ya Misalnya kayak kemarin itu abis mata kuliah AEW Nah saya kan merupakan sembahyang itu masih pakai kayak ada beras di atas di dahi kayak gitu Mereka malah nanya itu apa sih? Kayak gitu Jadi saya menjelaskan Terus mereka malah mengucapkan oh ya selamat galungan ya Kayak gitu Atau nanya Atau kadang gak saya Saya bisa sembahyang nih bau dupa gitu kan Terus ini baunya harum ya lo Kayak gitu Jadi mereka cenderung kayak mengucapkan Misalnya saya sedang merayakan hari raya saya Mereka mengucapkan selamat Merayakan seperti itu Kadang mereka juga kalo misalnya penasaran Tanya langsung ke saya Kayak gimana sih agama Hindu gini-gini seperti itu Kalo kesan dan pesan bagi temen-temen yang belum bertoleransi itu Apa dari Kak Silo? Pesan saya buat temen-temen yang belum bertoleransi Bertolerasilah kepada temen-temen yang berbeda agama Karena kalian harus percaya perbedaan itu indah Jadi punya temen yang berbeda agama itu sangat-sangat menyenangkan Karena kalian bisa sharing pengalaman macam-macam dengan mereka seperti itu Halo selamat siang mas Boleh kenalan dulu gak? Namanya siapa? Namanya Hindra Oke masih Hindra PBI ya Oke oke sebelumnya mau tanya nih mas Maaf agak personal Kalo boleh tau agamanya apa ya? Saya katolik Oke Sebagai seorang katolik yang kuliah di Sanata Dharma Yang yayasan katolik juga Pernah nyangka gak sih ternyata disini temen-temennya banyak yang Beragama Islam Hindu dan yang lain sebagainya Dan itu tuh jumlahnya gak sedikit Gimana tanggapan dan perasaannya? Kalo tanggapannya sebenernya apa ya? Biasa aja gak ada yang spesial dan gak ada yang apa ya? Karena buat saya sendiri saya gak membeda-bedakan Bahkan di lingkungan saya hidup aja Maksudnya di lingkungan teman-teman saya pun Saya juga main dengan teman-teman yang beragama lain Misalkan musim dan sebagainya Dan mereka juga menghargai agama saya Jadi saya gak merasa ada yang berbeda Semuanya sama kalo buat saya Oke nah Kalo Mas Hendra sendiri Gimana kalo melihat teman-teman sedang merayakan Perayaannya Misalnya kalo di katolik dan kristen itu ada natal Dan teman-teman yang lain yang beda agama itu Gimana reaksinya terhadap Kita yang sedang merayakan itu Dan Mas Hendra kan juga tau bahwa Ternyata tidak semua dosen di Sanata Dharma itu Beragama katolik Nah gimana dosen-dosen itu juga Menghargai keberagaman itu Menurut Mas Hendra Apakah pernah berpengalaman yang agak kurang mengenakan Atau semuanya baik-baik saja Boleh share-share sedikit Kalo menurut saya sih semuanya baik-baik aja Bahkan kalo buat saya sendiri ya Menurut saya teman-teman saya tuh Malah lebih cenderung untuk Apa ya Mereka tuh menghargai contohnya Kayak kemarin teman saya yang beragama muslim Mereka berpuasa Dan kami tidak berpuasa Tapi kami tetap Apa ya Kami tetap menghargai dia dengan cara Tidak makan atau minum di sekitarnya Dan mereka pun juga sama ketika kami merayakan Apa namanya Sanatal atau Paskah Mereka juga Apa Menyempatkan untuk memberi selamat dan sebagainya Apa kesekiranya pesan dan kesan untuk toleransi yang sudah terjadi di Sanatal Dharma ini Pesan apa nih ya Pesan mungkin untuk lebih tetap menjaga toleransi atau gimana Kalo buat saya ya Karena saya melihat di Indonesia ini masih kurang ya Toleransi beragama masih baik yang itulah Masih baik yang apa ya Lebih menonjolkan salah satu pihak Kalo buat saya Daripada kita Apa ya Kita keluar-keluar tentang masalah di Indonesia Mending kita menyelesaikan dari Masalah kecil dulu yang ada di sekitar kita Jadi mulai dari sekarang Biasakan kita untuk menghargai Satu sama lain Tama memandang ras, agama dan sebagainya Gitu aja Gimana guys video yang udah kalian lihat tadi Mesti kalian juga udah paham apa yang konten yang tersirat pada video yang kalian lihat tadi Dan juga Kalian harus tahu Bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting Dan oke sekali lagi ngingatin buat kalian Jangan lupa like video ini Jangan lupa komen Subscribe Share to your friends Embrace the difference Gimana guys Video yang udah kalian lihat tadi Pesti bedaan sama yang lainnya Dan juga kontennya udah pasti Kalian bisa dapet inti masalahnya di dalam video kita tersebut Dan jangan lupa buat kalian semua yang udah nonton video tadi Jangan lupa like What's up guys Bye guys Bye guys Thank you Sampai jumpa